Ini kesaksian mengerikan kawan Pierre Tendean di ATK saat lihat langsung kondisi jenazah sahabatnya di RSPAD. Kawan seangkatan Pierre Tendean di ATK yang sempat melihat langsung kondisi jenazah Pierre Tendean itu bernama Thomas. Dalam buku Sang Patriot Kisah Seorang Pahlawan Revolusi, biografi resmi Pierre Tendean yang disusun Abi Besman, Ivani Saktia, Irma Rahmania Dewi, Laricia Umboh, Neysa Ramadhani, Novirini Drivina, dan Si Sulastri. Diceritakan, menurut kesaksian Thomas, salah seorang teman seangkatan Pierre di ATK, Dia sempat datang ke kamar jenazah RSPAD tempat para jenderal dan Pierre diidentifikasi dan diperiksa luka-luka di tubuh mereka. Thomas mendapat kesempatan untuk melihat kondisi jenazah sahabatnya itu terakhir kalinya setelah dimandikan. Kamar jenazah waktu itu sudah sepi dan Thomas masuk diajak oleh Le Tutri Sutrisno yang juga lulusan ATK. Trai Sutrisno yang kelak jadi Panglima Abri dan Wakil Presiden adalah seniornya Pierre Tendean di ATK. Thomas menyaksikan posisi Pierre Tendean dengan kedua tangan yang seperti memeluk guling dan yang paling mencolok adalah luka menganga di kepalanya. Thomas yakin, besar kemungkinan Pierre mengalami kekerasan di bagian kepala itu dari penggunaan bambu. Menurut Thomas, benturan atau poporan senjata sangatlah berbeda bentuk dan cirinya. Ciri tiga luka menganga di kepala Pierre Tendean sangat mirip dengan ciri luka karena bambu runcing daripada poporan senjata. Thomas meyakini bahwa mereka sudah mempersiapkan bambu runcing untuk dibawa ke lubang buaya dan digunakan untuk menyiksa para tawanan. Termasuk Pierre Tendean, saat itu juga muncul versi lain dari kekerasan yang dialami Pierre. Menurut harian berita Yuda pada tanggal 9 Oktober tahun 1965. Dan belakangan menjadi catatan sejarah pegangan Orde Baru. Penyiksaan terhadap Pierre Tendean sangat sadis. Lain lagi kesaksian Suseno yang juga kawan satu angkatan Pierre Tendean di Atekad. Ketika peristiwa gerakan 30 September meletus, Suseno sedang bertugas di Yonsipur I yang berkedudukan di Medan Sumatera Utara. Kala itu, para perwira Yonsipur I kebetulan sedang berkumpul di mes perwira yang terletak di jalan ke Muning 3, Medan. Medan, dekat stasiun pada malam tanggal 30 September tahun 1965. Mes itu berbentuk rumah panggung khas Medan, yang terbuat dari kayu. Mereka tidur beramai-ramai di lantai dua dengan menggunakan tikar yang digelar. Tidak ada yang mau tidur di lantai bawah karena rumah itu terkenal angker. Kejadian berbau mistis pun dialami oleh Suseno. Ketika itu, menjelang subuh tanggal 1 Oktober tahun 1965, pukul 2 atau pukul 3 dini hari, Suseno terbangun oleh guncangan keras. Seakan-akan lantai kayu mes perwira bergoyang-goyang, Suseno pun lalu membuka mata. Dan tiba-tiba dia melihat Pierre Tendean melintas di depannya dan berhenti sebentar menatap dirinya. Jelas saja Suseno kaget dan bertanya-tanya dalam hati ada apa ini? Apa yang terjadi dengan Pierre Tendean? Sahabatnya itu, keesokan harinya, sebelum radio menyiarkan tentang gerakan 30 September, Suseno menceritakan pengalamannya ini kepada Setiono Hadi. Dan disanggah Setiono, menganggap Suseno terlalu percaya pada tahayul dan meminta Suseno melupakannya saja karena itu hanya mimpi. Pada pagi harinya, saat mereka mendengarkan siaran RRI pada pukul 7 itu, Baru terbitlah kekhawatiran di hati semua rekan Pierre Tendean di Yon Sipur 1. Berita cepat berkembang dan tersebar dari Jakarta ke Medan. Setiono Hadi dan Satrio Wibowo meneteskan air mata menghubungkan nasib Pierre Tendean dengan mimpi Suseno beberapa jam sebelumnya. Meskipun belum ada kabar tentang kejelasan dari para perwira yang diculik, mereka, khususnya Suseno sudah maklum dan bersiap untuk kemungkinan terburuk keadaan sangat genting dan salah satu sahabat baiknya. Pierre Tendean telah gugur menjadi korban aksi keci komplotan G30 SPKI.